Ormas Islam di Kalbar dimbau mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, tertib, damai, dan harmonis Disamping itu mendorong setiap masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai wujud peran serta dalam mensukseskan demokrasi 5 tahun tersebut Sebagai wujud konkret peran serta organisasi keagamaan Dalam mensukseskan pemilu 2024, Majelis Ulama Indonesia, MUI Kalimantan Barat gelar silaturahmi bersama Ormas Islam dan pemuka agama di Pontianak Bertajuk peran Ormas Islam dan pemuka agama dalam memperkuat ukhwa Islamiyah untuk mewujudkan pemilu 2024 damai, rukun, dan harmonis Ketua Umum MUI Kalbar, Muhammad Basri mengungkapkan KPU dan Bawaslu menyatakan Kalbar menjadi salah satu daerah yang relatif aman dalam pemilu 2024 mendatang Namun, Muhammad Basri juga berpesan agar masyarakat Kalbar untuk tidak lengah dalam pemilu 2024 demi mewujudkan pemilu 2024 damai, rukun, dan harmonis Pada kesempatan ini, Muhammad Basri berharap pada pemilu 2024 mendatang berjalan secara normal tanpa ada terpecah belah karena menurutnya setiap orang memiliki hak demokrasi untuk memilih pilihannya Contohnya ya kita berharap bahwa dalam mengikuti pemilu 2024 ya kita jalan secara normal jangan ada kita terpecah belah yang namanya hak demokrasi ya silakan saja kalau hanya mau ke fakta apa ke jalan apa tetapi jangan pernah itu membuat kita terpecah tapi luar kita kan pesta ini pesta demokrasi itu yang kita harapkan dan gini insya Allah setelah ini mungkin kita akan meluangkan deklarasi deklarasi pemilu dengan kerjasama yang baik antar semua pihak malah kita yang termasuk terbaik nah ini berdasarkan dari KPK mengumumkan bahwa itu kayaknya kita teman-teman barat termasuk awal di menang tahun ini ya nah ini tetapi kita tidak boleh lengah jangan merasa keringang gitu lalu kita enjoy ini ya tidak waspadaan tetap harus kita lakukan Ketua MUI Kalbar Muhammad Basrihar menambahkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan melaksanakan deklarasi damai dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang silaturahmi ini dihadiri PJ Segda Kalbar juga para pengurus MUI Ormas Islam dan pihak terkait lainnya berlangsung secara hybrid mendapat sambutan antusias Tim Liputan TV di Kalbar melaporkan